Kita lanjutkan pembahasan di video ini, yaitu tentang daerat pangkat. Setelah Anda belajar mengenai daerat tainga, sekarang kita lanjutkan ke konsep daerat pangkat ini. Jadi di video sebelumnya sudah kita bahas mengenai daerat, bagaimana anggota-anggotanya bilangan yang non-negatif. Nah, kita ini adalah lanjutan dari topik itu. Oke. Di sini kita akan menerahkan konsep kekonvergenan. Dari daerat pangkat, yang nanti kita terapkan pada daerat yang memuat variable. Yang kita sebut sebagai daerat pangkat atau power series. Berikut definisinya. Jadi kalau sebelumnya kita belajar daerat tainga itu hanya bilangannya, kemudian kita beranjak ke bilangan non-negatif atau positif, sekarang kita punya daerat pangkat. Dia nanti juga positif atau non-negatif, karena berisi suku-sukunya berubah perpangkatan dari variable. Jadi ini. Jadi sebuah daerat pangkat di sekitar x sama dengan 0 berbentuk ini. An x pangkat n, dari 0 sampai tainga. Yang kita rinci menjadi an, 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 an. Nah, selanjutnya daerat pangkat di sekitar x sama dengan x0 berbentuk seperti ini. Sigma dari n minta hingga, an kali x min x0 pangkat n, atau tulis A0 ditambahkan A1, x min x0, A2, x min x1 kuadrat, sampai an, x min x0, an, 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 an. X0 itu disebut pusat dari daerat ini, dan A1, a0 artritannya dipenapkan konstanta. jadi ini menarik sekali karena kita bisa menyatakan fungsi nanti dalam bentuk direct seperti ini karena ini memuat variable kenapa kita sekarang sibuk dengan ekspresi bentuk direct ini nanti kita coba ilustrasikan seperti ini oke jadi kalau kita ambil contoh ya kalau kalau kita diberikan direct angkat sebagai berikut ini x 1 plus x x kuadrat plus x bangkat 3 plus dan seterusnya gitu kan x bangkat n dan seterusnya nah anda tahu ini direct apa direct geometri kan ya dengan rasionya adalah x suku pertama adalah 1 kalau x nya kurang dari 1 maka kita punya ini sama dengan apa 1 per 1 main x jika x kurang dari ini kan fungsi ini kpx sama dengan ini kan ini juga fungsi ya jadi kenapa kita tadi belajar kok yang kita akan betul ini karena nanti kita kaitkan dengan aproksimasi atau pendekatan dari fungsi yang ini gitu ya oke jadi sini kita juga tahu x nya antara min 1 sampai 1 ya dan gak ada ini di kita terbiasi di x sama dengan 1 ini kan hiperbola ya hiperbole ya jadi disini kalau saya kembarkan ya seperti ini kenapa kita repot-repot menggambar mengenyatakan ini karena ini kan berdekatan ini tak ingat ya jadi kalau saya tambahkan di QGpress seperti ini ini kan nah ini disini fungsinya kan ini PX sama dengan ini nah ini kan tidak tidak dihidup ini dihidup ini dihidup ini atau sebagai asimptot ini ada dua cabang di bawah sini tapi di bawah sumbu X artinya bernilai negatif nah teori kita itu masih membahas masalah direct yang bernilai oh suku-sukunya positif berarti yang atas saja ya ini rapiknya kita fokus disini yang bawah dihidupkan dulu ya karena teori kita masih membahas direct yang suku-sukunya positif jadi ya nah tadi kan ini sama dengan direct 1 tambah X kuadrat tambah X ya ini yang di bawah ini X kuadrat sama 3 dan seterusnya ya nah apa kelihatan dengan ini gitu samanya dimana gitu nah kalau saya gambarkan ini misalnya P yang ini yang biru ini ya bagaimana dengan S ini ada 4 suku 1 tambah X tambah X kuadrat tambah X penuh 3 nah yang hijau ini ya yang hijau ini ada bagian yang tepat nempel di yang biru itu ya enggak tapi enggak banyak cuma segini saja sekitar 1 ya oke nah bagaimana kalau saya perbanyak sukunya ini ada berapa sukunya ini 8 ya 8 suku oke seperti ini bandingkan yang ini tadi nah gini yang ungu nah yang ungu banyak yang menempel ini sini kalau hijau cuma sini saja kan kalau ungu dari sini sampai sini masih nempel artinya apa semakin banyak apa suku yang kita masukkan dalam bersamaan itu maka grafik yang diperoleh akan semakin banyak yang berimpit dengan yang grafik biru itu biru itu yang ini ya itulah progresi dari daerah tadi itu ya karena kita enggak mungkin menuliskan semua sukunya tapi sesuai buat kita misalnya kita fokus di sekitar satu interval maka kita kita butuh berapa suku supaya di panjang interval itu grafiknya berimpit dengan grafik yang biru ini kita tambah suku sukunya tambah terus nah itu salah satu kegunaan jadi teman-teman di numerik nantian kita seringkali matematika itu analitiknya susah maka bantuan numerik dengan pendekatan seperti ini ya tapi kita masih menghasil di oh analitiknya dulu ya numeriknya nanti aja oke yang gitu maksudnya ya id-nya seperti itu ya nah nanti ini remanya jika dari tangkat ini konvergen ke titik X sama C gak sama 0 maka dari tersebut konvergen mutlak untuk setiap X pada interval ini ya jika baliknya jika dari itu divergen di X sama ringan D maka tersebut divergen untuk semua X yang ada di selang ini itu untuk konvergenan tadi ya nah itu kita katakan dengan nanti dengan jari-jari ke konvergenan ya nah jari-jari konvergenan apa sih yaitu interval dimana direct pangkat itu konvergen caranya gimana nanti kita tunjukkan caranya ya jadi ada bilangan positif R ya sejumlah niga dari itu dipergian di interval ini ini kan interval itu kan interval nya kan begini X min X 0 lagi besar R atau X min min X 0 kurang dari min R gitu gitu ini kan nah baiknya konvergen disini ini kan ini X min X 0 kurang dari R ini itu kan ini X min X 0 ini kurang dari X min X 0 ini kurang dari min R jadi negasinya ini di sekirinya dan kan sana itu dipergian ini di one konvergen dan satu lagi kalau ada R maka perlu diperiksa di ujung-ujung interval ini kan X min R ini kan sama dengan gini kan ini kan sama dengan X kurang dari X 0 per R kurang dari X 0 min R yang perlu diperiksa adalah disini dan situ setinggal menulis itu saja kemungkinan kedua adalah konvergen untuk semua R artinya jari-jarinya taingga ketiga konvergen hanya di satu titik ini titik kan jari-jari jadi R cuma dengan 0 gitu itu tiga kemungkinan ketiga tiga kemungkinan untuk menyimpulkan ke konvergenan deret pangkat ujinya bagaimana bisa menggunakan uji rasio ingat uji rasio itu adalah membandingkan suku ke N plus 1 ber suku ke N kemudian dibuat kurang dari sama dengan R untuk menunjukkan konvergenannya ketemu R nya beringga maka perlu diuji ke konvergenan atau kedivergenan dari titik-titik di titik ujung-ujung selang tadi itu ini tadi ya kalau bergergen di selang ini di bergergen di luar ini kemudian nah dari tanggal kita juga bisa mengoperasikan mengalihkan juga mensubstitusi dengan dengan fungsi an xn xn diganti dengan fx ini ya efeknya juga korporgen tentu saja atau mengalihkan dua barisan db-db masalahnya adalah mencari cn nya nanti cn nya yang mengalihkan seperti ini dan berikutnya antir turunan nah ini yang penting ya turunan jadi kalau punya barisan seperti ini tau jari-jari korporgenan nya maka kita dapat mendefinisikan ini pada barisan nya atau xn maka kita dapat mendefinisikan fungsi sama dengan derat itu artinya pada selang korporgenan nya itu kan dan jika nah fungsi f ini mempunyai turunan ke n n nya tak hingga ya semua order arti turunan pertama kedua sampai tak hingga itu ada maka diperoleh turunan nya seperti ini unicle web aksen nya x nya diturun f aksen x x ini pangkatnya turun kali cn x min n nya kurang pangkatnya kurang ya kan kedua ini turunkan lagi n n-1 cn kurang lagi ya nah kalau ini konforgen maka turunan derat-derat turunan ini juga derat konforgen di selang yang sama gitu nah kita gunakan turunan ini nanti di video berikutnya tentang derat taylor dan derat mclaurin ini ada sekit latihan bisa anda coba untuk menguji kekonforgenan ada berapa cara menguji kekonforgenan ya selamat menikmati